Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Hari ini kita akan mencoba praktek persiapan lab mikrobiologi. Perkenalkan, ini Kak Aksal dan Ibu akan mencoba memberikan penjelasan. Mohon izin Ibu buka dulu maskernya. Sebenarnya kalau di lab tidak boleh membuka masker, tetapi untuk lebih memudahkan dalam hal penjelasan. Kita mulai. Ketika kita akan melakukan proses praktikum, kita harus mempersiapkan semua alatnya. Yang pertama itu adalah harus disterilisasi. Sterilisasinya apa? Sterilisasinya adalah pertama petri. Ini ada petri. Petri itu ada dua permukaan. Ini tutupnya dan yang bawah itu adalah badinya atau badannya. badi dari petri. Jadi ini adalah permukaan covernya, ini adalah badinya. Jadi jangan sampai tertukar. Setelah itu, ini pastikan semuanya berpasangan. Sebelum kita melakukan proses sterilisasi, menggunakan petri ini, kita harus membungkusnya. Setelah dibungkus, baru dilakukan proses sterilisasi. Sekarang bagaimana cara membungkus petri? Silahkan siapkan kertas yellow page, kemudian siapkan petri yang mau dibungkus. Kenapa harus kertas yellow page? Yellow page ini adalah kertas yang pahan panas, kemudian dia tidak akan rusak apabila dilakukan proses pemanasan, baik itu dengan autoclave maupun dengan oven. Jadi kita pakai ini sebagai pembungkus. Kenapa dipakai ini? Di samping itu juga, kalau kita tidak bungkus, takutnya ketika dia bergerak seperti ini, ketika sudah steril, itu bisa terjadi kontaminasi dari pinggir debu, partikel debu yang masuk ke samping-samping petri. Jadi harus dibungkus dengan mempergunakan kertas yellow page. Di samping itu, kegunaan lain dari kertas yellow page adalah, kalau kita melakukan proses sterilisasi yang banyak, kan bertumpuk-tumpuk. Nah, kalau bertumpuk itu tidak akan membuat pecah dari petri ini. Baik, sekarang bagaimana mulainya? Aksal perhatikan ya, Kak Aksal perhatikan. Di bagian bawah, ini ada kita bikin memanjang seperti ini, kemudian kita simpan di bagian tengahnya, posisinya seperti ini kamu. Nah, kemudian kita lipat di ujung bawah sama ujung atasnya. Kita pertemukan dengan posisi di mana dia seimbang. Setelah itu, kita lipat dia ke bagian atas. Pastikan dia rapat. Jangan sampai ada celah. Kemudian dilipat setengah ke belakang. Lipat setengah ke belakang. Kemudian berikutnya, lipat lagi ke belakang. Lipat lagi ke belakang. Jadi dua kali lipatan. Lipat lagi ke belakang. Ya, sudah itu selesai. Kemudian kita lipat di bagian depan. Kita lipat di bagian depan dengan cara merapatkan ke badan dari si petri. Betul-betul rapat tidak ada celah. Di atasnya, di dua sisinya juga kita rapatkan. Seperti ini posisinya. Oke, ya. Sudah dirapatkan. Nah, samping kiri-kanannya juga. Sudah. Nah, bagian bawahnya juga lakukan hal yang sama. Kamu rekatkan sampai tidak ada celah. Kemudian dilipat ke bagian bawah. Ya, di bagian bawahnya. Pastikan dia betul-betul rapat. Supaya petrinya itu betul-betul steril. Nah, kemudian kita rapatkan seperti ini. Kemudian taruh ke bawah. Lipat ke bawah. Nah, gitu. Oke. Ya. Ini adalah cara membungkus petri. Jadi, betul-betul dia tersusun rapat. Sehingga ketika kamu akan mensterilkan, itu akan baik. Terima kasih, Kak Aksel. Ini adalah contoh sudah kita membungkus petri. Berikutnya adalah, ibu akan memberikan penjelasan. Di samping dari petri, ini namanya apa? Pipet, pipet ukur. Ada ukurannya di sini ada 10 mili. Jadi, kalian bisa lihat di sini ada ukurannya 10 mili. Kemudian ada lagi ukurannya di sini ada 5 mili. Jadi, kita bisa mempergunakan pipet ini untuk mengambil sampel atau untuk mengambil biakan. Tapi ketika kita mengambil dengan mempergunakan pipet, pastikan ini juga harus steril. Pastikan juga ini harus steril. Bagaimana cara mensterilisasinya? Pertama, kita pastikan, kita mempergunakan kapas. Kita mempergunakan kapas sedikit saja. Asal perhatikan dulu. Atau adik-adik di rumah, diperhatikan. Kemudian, ujungnya, ini kita tutup dia atau kita masukkan permukaannya supaya betul-betul dia tersaring dengan baik. Jadi, kalau misalnya ini tidak akan kontaminasi. Oke, ini kemudian kita buang ujungnya. Kita buang saja sedikit. Kita buang sedikit seperti ini. Nah, pastikan seperti ini posisinya. Ini bisa dengan mempergunakan alat ini, jarum kemudian agak ditekan. Tapi, dia jangan terlalu dalam, karena nanti takut susah untuk mengambilnya kembali. Oke, sudah. Silahkan, Aksel. Lakukan hal yang sama. Jadi, sebelum kita membungkus, ini juga harus dibungkus. Sama seperti tadi tujuannya. Sudah, ini pastikan dengan mempergunakan kapas. Kemudian, kita ambil lagi yellow page ini. Yellow page-nya, kamu ambil seperti ini. Kamu dibagi dua. Dilipat dua. Kemudian, boleh digunting, supaya rapih gitu. Digunting, kita gunting. Kita gunting, seperti ini posisinya. Oke, Aksel ambil dua. Baik. Kita punya dua buah potongan dari yellow page. Kemudian, kita mulai dengan membungkus. Gimana cara membungkusnya? Kita mulai dengan tangan kiri. Di mana pangkal ini berada pada posisi di sebelah sini. Mulainya dari tangan kiri. Setengah dia, seperti ini. Ya, di ujungnya. Kemudian, kita masukkan dia ke bagian tengah. Ya, kita masukkan dia ke bagian tengah. Seperti ini. Jadi, usahakan ujungnya di sebelah kanan. Tetapi, yang pangkal yang ada kapasnya, itu sebelah kiri. Sudah. Setelah itu. Sudah, nak. Oke, ini dirapatkan. Nah, kemudian ini kita lipat ke bagian depan. Dengan rapat juga. Sama, direpat ke bagian depan. Ya. Begini, betul. Posisinya seperti ini. Pastikan seperti ini. Agar dia betul-betul tight. Agar dia betul-betul kuat. Nah, setelah itu, kamu seperti menggulung kapet. Gulung ke arah depan. Pelan-pelan. Tapi, dengan agak ditekan. Supaya kertasnya betul-betul menempel di permukaan dari pipet ini. Gulung. Kemudian, seperti itu. Supaya tidak ada celah ya. Sampai tidak ada celah. Terus, gulung lagi. Oke. Stop. 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 Kemudian sambung. Karena kan ini masih banyak ya. Ini masih ada. Kemudian sambung. Dia sambungnya posisi sebelah kanan. Seperti ini. Pas di sini. Di ujungnya sini. Oke. Ya. Nah, jadi sudutnya 45 derajat ya. Sudutnya 45 derajat. Sudah? Oke. Nah, kita sama gulung aja lagi. Nah, supaya sampai ujung dari si pipet ini. Nah, oke. Sudah selesai. Nah. Sudah. Nah, selesai. Terima kasih. Bu, suaranya mati, Bu. Halo, tes-tes. Ya, tadi suaranya mati. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, mahasiswa Ibu. Lanjut ya. Nah, ujungnya ini adalah tempat kita mengambil sampel. Kenapa ini harus seperti yang tadi Ibu sampaikan? Kenapa? Karena ketika kita akan mengambil sampel, itu kita nanti akan Ibu jelaskan bagaimana caranya. Jadi, ini nanti diikat. Ya, diikat bisa dengan mempergunakan tali kasut. Kemudian baru kita sterilkan. Di sini juga bisa kita tulis di sini. Di sini bisa juga kita tulis di sini. Misalnya tadi di sini adalah 10 mili. 10 mili. Ya, pastikan bahwa dia adalah 10 mili. Coba dikasih marker, misalnya di sini adalah 5 mili. Oke, ini bisa kita sterilkan di autoclave atau misalnya di oven. Nah, pastikan bagaimana cara membukanya. Cara membukanya adalah dengan cara memutar. Memutar di bagian tengah ini. Memutar secara perlahan di bagian tengah. Dan yang dibuka adalah bagian pangkal yang tadi ada kapasnya. Sudah, kita buka seperti ini. Nah, di sini misalnya ada lampu bunsen. Jadi, jangan dulu dibuka yang bagian sini. Setelah itu baru kita masukkan misalnya balep. Balepnya kita masukkan untuk kita mengambil sampel. Nah, ketika semua, katakanlah ini suspensi selnya atau suspensi cairan yang mau kita ambil sudah siap, baru kita buka secara perlahan di sini. Kita buka, apa namanya, buka di ujungnya. Nah, baru kita ambil dengan mempergunakan balep. Jangan sekali-sekali mempergunakan mulut. Tidak boleh, karena itu sangat berbahaya dan sangat tidak dianjurkan. Gunakan alat-alatnya ini. Kita pergunakan. Nah, ini ada stop, ada E, itu adalah keluar. Jadi, kita pastikan dia posisinya seperti ini. Semua terbuka ya. Apa, beraknya kita keluarkan. Kemudian kita pastikan, kita pencet secara perlahan. Cairannya, stop. Misalnya, katakanlah satu mili atau sekian mili, kita pencet yang S-nya. Kita pencet. Kemudian, katakanlah kita mempergunakan. Ini, kemudian kita masukkan. Kemudian kita pencet yang S. Nah, ini kita pencet. Kita keluarkan. Nah, semuanya itu dilakukan di luminar S. Oh, sana di dekat dengan ngalah api. Bungkus pipet. Sudah jelas? Sudah jelas, Aksel? Sudah. Baik, sekarang berikutnya adalah yang ingin Ibu ajarkan, bagaimana cara membuat proof. Cara membuat proof atau tutup dari, baik itu tabung Erlenmeyer, ataupun tabung reaksi. Nah, ini harus kita tutup dengan mempergunakan proof. Nah, ini adalah proof. Proof itu tujuannya adalah supaya tidak terkontaminasi. Nah, proof ini dipergunakan untuk membungkus atau menutup alat-alat yang akan kita masukkan media ataupun mikroorganisme. Ini contohnya. Ini adalah contoh dari medium yang di dalamnya yang sudah steril dan di dalamnya ada proof seperti ini. Kemudian kita tutup juga dia dengan mempergunakan kertas yellow page sebelum kita menuangnya. Nanti Ibu jelaskan bagaimana cara membuat proof. Nah, sekarang kita bikin dalemannya dulu. Proof ini biasanya untuk membungkus tabung-tabung reaksi ataupun Erlenmeyer. Nah, kita bikin dalemannya dulu baru nanti kita bikin selimutnya. Nah, silakan Axel, bikin ambil dalemannya. Caranya, ambil sedikit saja kapas, kemudian kita lipat dua seperti tadi. Kelipat ke depan, lipat ke belakang. Sudah. Ini pastikan dia jangan terlalu panjang karena kan kita mau tabung reaksi. Ini bagi dua gini. Sudah. Ini lipat seperti ini. kamu gulung sama juga seperti menggulung kapet. Yang keras gulungnya. Supaya betul-betul dia keras. Supaya dia betul-betul kokoh. Ininya. Sipnya itu. Sudah. Coba lakukan. Oke. Kita gulung. Dengan sangat kuat ya. Dengan tenaga. Supaya betul-betul keras. Nah, daleman ini bisa dipakai lagi. Bisa dipergunakan lagi untuk ke depannya. Nah, ini kita pakai selimutnya. Supaya kedinginan. Ambil tipis saja. Nah, setelah itu baru kita selimutkan. Seperti ini. Oke, selimutkan. Nah, baru kita coba di sini. Nah, gitu. Kita coba. Terus supaya rapih nih. Kalian harus rapih ya. Harus. Ini kita buang. Nah, ini kita putar. Jadi kan bagus proof-nya. Nah, seperti ini. Gimana cara membuat proof? Nah, kenapa? Harus baik. Karena nanti kamu kan membuka dan menutup dengan mempergunakan clinking. Nah, seperti ini. Itu bisa. Keluar masuk. Keluar masuk. Dengan precise. Nah, ini bisa kita pakai lagi dalamannya. Bisa kita sterilkan berulang-ulang. Tinggal kamu buang saja selimutnya. Itu cara membuat proof. Silahkan, Aksel. Oke. Ini terlalu tebal ya. Tapi tidak apa-apa karena masih kamu pemula. Ini terlalu tebal. Oke, pastikan. Seperti ini. Dibuang lagi. Nah, daleman ini bisa dipergunakan. Nah, ini diputar seperti ini. Jadilah. Oke. Berikutnya adalah terakhir. Bagaimana cara membuat camur ini. Dia lebih besar. Kapasnya tentu saja lebih besar. Kita ambil lagi. Coba. Kita ambil lagi. Ada lagi enggak ini ya? Kapasnya. Ini kita pasir tadi. Kita bisa dipergunakan lagi. Jadi jangan enggak pakai selimut. Nah, ada lagi enggak, Kak? Pastikan dulu ini. Pakai longgar ya. Nah, kita bisa menutupnya dengan mempergunakan proof. Ya, bisa. Sebentar ya. Ini masih belum ada selimutnya. Kalau belum ada selimutnya kan, dia masih tidak dengan baik tertutup. Ini kita ambil. Nah, kita pakai selimut. Gitu ya, Aksel. Nah, setelah itu baru kita tutup seperti ini. Nah, kan pas, Kak? Ya, setelah itu baru kita putar dia. Putar sama seperti tadi. Nah, oke. Kelesai. Cara, ini bisa dibuang. Bisa dibuang. Kemudian dirapihkan lagi. Di ujung pastikan supaya dia betul-betul tight. Nah, setelah itu nanti kamu masukkan medium. Kamu buat medium. Nah, setelah membuat medium, jangan lupa ini ditutup juga dengan mempergunakan potongan dari kertas yellow page ini. Terus nanti kamu pergunakan karet. Nah, sama seperti ini. Oke, demikian praktikum kita kali ini. Nanti seri berikutnya, Ibu akan memberikan penjelasan bagaimana cara membuat media. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Lab Maiko Team, Universitas Negeri Jakarta Kulturkoleksi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.